Halo teman-teman kembali lagi di channel saya sekarang saya lanjutin lagi final fantasy dikit lagi kita bakal tamat eh gua bakal ngelawan red time di sini kalian kalau mau ngelawan red time kalian tinggal muter-muter aja gitu di sini di bawah sini Oh ya video saya saya sengaja skip Oh ya ini gua belum nyalain ini tadi gua matiin bucetnya udah langsung gua langsung skip kesini Oke dapet guys kayaknya gua udah pernah ngerjain red time yang pertama deh kalau enggak salah di apa di deket tempatnya friendlian tuh ya ini quiz yang kedua yang pertama gua udah ngerjain guys Oke salah guys jawabannya adalah jangan salah ya kalian ngerjain red time sampai 10 ya dapat tuh 1000 kan pokoknya gua udah pernah ngerjain ngerjain yang pertama sih pokoknya di deket friendlian kalau nggak salah kan iya yang waktu kemarin kita nyoba ngelawan friendlian itu loh videonya banyak-banyak yang aku skip sih misalnya gua udah kalah sama friendlian tuh ampe 7 kali loh Oke guys gua ampe lupa cara ngerjain red time kalian ini bisa main curang loh kalian bisa ngebuk ngebuk sih saya masuk lagi ke Dali habis kalian masuk ke Dali kalian keluar lagi gitu baru ke pohon-pohon lagi maka like red time kalian tuh bakal dapet lagi sini nggak usah kemana-mana lagi gua dapet ide sih kayaknya katanya katanya gua jalannya rada ngeflick gitu tuh kayak gini-gini katanya bakal dapet gua nggak tau sih katanya katanya gue coba kok nggak ada ya harusnya sih dapet sih kok nggak dapet gua coba nanti coba lagi di bladmaid villette itu kan dapet guys nah kayaknya sih emang bener sih hal jalannya hal segitu tuh baru dapet baru dapet track time gitu i want to be okenary i want to be okenary itu semacam cerita gitu lord avon avonnya itu harusnya pakai V gitu bukan pakai F gitu salah harusnya kalau gua sih ya lord avon sih emang bener cuma tulisannya tuh V bukan F memang tuh be okenary itu dramanya drama kita gitu drama yang awal pertama kali kita pengen nyulik rinches garnet itu loh oke kayaknya gua bakal terapin aja ini cara dapetin red time kalian cuma gini-gini doang jadi jalannya tuh step 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 gitu loh kalo misalnya nggak dapet apa nggak gua harus masuk lagi ke gedung baru keluar lagi baru dapetin red time soal dari gue keliling-keliling malah nggak dapet-dapet tapi kalau kayak gini rada lama juga sih tuh kan dapet bener emang harus kayak gitu berarti jalan kita kalau keliling provok keliling hutannya harus kayak gitu jalannya biar dapetin apa red time-nya kayak gini costfficial jadi kita harus 5 fista bener gak ya salah ini tipe prima visa sama jalurannya jiden jiden lebih tahu karena tipe prima visa itu punyanya si baku gitu kapalnya jiden gitu sebenernya ngerjain rekam ini rada lama sih gua tadi pakai metode masuk ke Dali itu sekali lagi ternyata nggak berhasil gua pakai metode kayak gini malah berhasil gitu buktinya ini gua malah dapat gitu oke ini pertanyaannya pak bener deh setahu gua sih emang jawabannya bener soalnya Limblum itu lebih lebih gede gitu daripada Alexandria gitu kalian lihat aja Limblum aja ini punya tiga gitu tiga tempat gitu empat malah satu kerajaan satu bisnis satu piter satunya lagi apa gitu kalau kalian keliling Limblum ya kotanya emang gede kalau Alexandra itu dia itu gede tuh karena lautnya emang gede gitu gara-gara lautnya gitu sama kastilnya gede oke dapet gila susah banget sumpah dapetinnya tiga kabel hascar di running for 8 years bener gak jawabannya ya tiga 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 qaqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqjqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq saya sarankan kalian nge-flicknya jangan pakai analog ya itu memang rada susah sih tapi kalau kalian nge-flicknya pakai keyboard kayaknya lebih gampang tapi keyboardnya jangan ditekan gitu jepen 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 aja oke pertanyaannya apa nih some moose are friendly and don't attack moose tuh monster apa ya friendly oh friendly moose sih emang jangan dia attack bener ya udah bener aja deh oke kita dapet lagi duit lumayan sih 3.000 kalau misalnya kita udah ngerjain semuanya kita tuh dapet 70.000 oke dapet lagi gue tuh belum respon belum dapet respon kodok gitu soalnya gue kurang gitu kodoknya kalau sampai 99 baru bisa lawan optional kuale gitu gue kayaknya gue ada kesalahan sih kalau sih gue jangan bunuh yang kodok apa jangan menangkep yang kodok emas oke ini pertanyaannya apa the title primavista use mist is source of energy tau aja primavista emang pakai mist deh pakai kabut soalnya soalnya teknologi yang dulu itu masih belum maju gitu sampai ditemukannya oleh regencet tuh yang bisa terbang tanpa pakai mist akhirnya pesawat di final fantasy 9 itu kalau terbang itu pakai energinya energi kabut gitu bukan pakai bahan bakar malah aneh gitu tapi pas regencet nya buat kapal baru kapal apa kapal terbang yang baru tuh itu dia nggak pakai bahan bakar lagi enggak bukan maksudnya nggak pakai apa kabut lagi gitu yang waktu yang waktu di ipsen kastil terus yang pengen ke planet Terra nah itu kapal kapal terbang kayak gitu tuh nggak pakai kabut gitu dan itu penemuan yang baru banget gitu oleh Regencet makanya Regencet tuh pintar banget gitu walaupun dia raja oke dapet juga dapet ya bingung kastor kan bener deh ya bener deh kayaknya sih udah coba lah ini tuh bentuknya mundur gitu aircap tuh yang mesin yang di bawah tanah tuh yang kalian bisa pakai pergi ke dapet yes ini question ke berapa nih 9 atau 10 oke yang ke 10 ini yang terakhir kalau nggak salah Fosiro itu koneknya tuh bukan ke treno deh terus ke alasan dia itu enggak ke konek tuh malah koneknya itu yang ke hutan-hutan kematian gitu hutan yang kita dapetin sama neramu gitu kayaknya salah bener sih kalau Fosiro itu koneknya ke outer kontinen gitu yang deket kota kondepeti oke kayaknya pertanyaannya bukan 10 deh 16 kayaknya sih ya Ayo dapet 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 lagi oke pertanyaan ke sebelas kondepeti itu desa paragoblin setau gua sih enggak jadi mereka itu bukan Goblin sih mereka itu pendek sih pendek tapi bukan Goblin mereka itu terus juga mereka punya bahasa sendiri gitu apa gitu gua lupa Oke bener kita walaupun mereka pendek juga mereka bukan Goblin gitu terus juga kartar disini juga pendek-pendek juga sih bakal lihat sekolah sih asas kita tuh pendek gitu Oke kita dapat lagi nih red time kita pertanyaannya apa nih Treino cafe is member only hmm bener sih bener gak tahu sih bener sih terima kasih bener oke si Quina ternyata pintar ternyata pertanyaannya bukan 10 guys kayaknya ada 16 deh 16 pertanyaan berarti sisa empat lagi empat pertanyaan lagi oke kita usaha lagi nggak perlu ya oke kita dapat lagi oke gua ulangin lagi ya jadi kalian kalau mau dapetin red time tuh kalian tinggal click aja jalannya tuh kayak di satu-satu gitu satu-satu gitu satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu gitu jangan jalan terus gitu maka kalian dapet red time terus kalian kalau mau dapetin red time itu kalian jalannya harus di hutan makanya pertanyaannya apa only one this is in the entry world only one this is kata gua sih salah sih klik salah nih oke 6.000 dapet lagi dapet lagi oke dapet nomor 14 oke kita pinta lagi kelar bobo bird is a bird that dapet lagi btw bukan bobo deh cokobol gue cokobol guys bukan bobo bobo bird siapa gua nggak kenal oke quina pinter dua lagi kita kelar mohon bersabar guys sebenernya gua juga males ngerjain red time nih tapi gua bakal kerjain aja biar kalian bisa ngikutin sih gameplay gua achievement 100% gitu oke ini pertanyaan ke-15 apa nih prima visa is mean love at the first sight enggak deh salah deh oke satu pertanyaan lagi kita bakal kelar tau gua pertanyaan terakhir itu kita ditanya gitu kita bisa mengalahkan red time atau nggak bisa gitu tapi pasti jawabannya bisa soalnya ya di make kita aja udah 4000 coy nggak mungkin kita nggak bisa ngelawan si red time gitu oke dapet oke dapet oke ini mudahan pertanyaan terakhir kita yang ke-16 ters oke oke okey last question okey iya bisa dong true kalau mau gulet ayo cuy baku hantem kita ya dong bisa cuy oke kita dapat 10 ribu gil lah kok dia gak meledak ya btw kok gue gak dapet gak dapet duit ya bener aja sih masa sih masa gue gak dapet duit malah dapet aja 10 ribu gil doang bukannya 70 ribu ya sama dapetin protect ring oke kita ketemu lagi ragtime nah kayaknya ini ini yang keterakhir deh oke kita dapet berapa persen oke dapet 100% tanpa kesalahan yuk kan latimnya meledak dan disini kita dapet 70 70 ribu gil kok gak salah sih eh berapa tuh 59.690 nah kok bukan 70 ribu gil ya tau sih 70 ribu gil sih ya sudah lah yang penting kita dapet protect ringnya lumayan sih guys protect ringnya coba kita liat nih protect ringnya itu banyak nge-defens gitu tuh elemental damage itu defendnya 50% gitu mau dark light fire atau apa 50% gitu dan kebanyakan osma itu ngeluarin elemen light gitu oke disini kita bakal pergi ke kita bakal ngecek ngecek lagi ya eee apa krimas wadoknya udah banyak apa belum gue sih berharap sih udah banyak sih guys kita udah sampe di krimas gue juga udah bawa si kuina juga oke kodoknya udah banyak kayaknya gue bakal bisa ngelawan si kuale deh oke kita nangkap aja udah gak susah sih ngeceknya oke kita kita takap aja semuanya sampe habis hehehe gue gak peduli sih sebenernya apa gue sisain lagi ya satu ya hmm gue sisain aja deh hehehe kok sisain yang kecil aja deh itu yang kecil susah banget apa ya kita biarin aja dulu lah kita biarin aja dulu kita cek ke cek ke krimas yang satunya lagi oke kita skip aja nanti disini oke guys kita udah nyampe di krimas di outer continent kemudahan kodoknya udah mulai banyak misalnya kita bakal nangkap apa kodok lagi oke ini kodoknya cuma dua dua ini kayaknya kodoknya yang kita butuh kodok berapa tuh 15 lagi 15 kodok lagi loh guys oke kita biarin dulu aja deh oke gue skip aja videonya ke krimas sebelah oke guys ini gue udah masuk ke krimas ini krimasnya yang deket di lost continent eh iya deket lost continent deh tapi letaknya di forgotten continent guys forgotten continent yang bagian atasnya gitu ini kalo misalnya kalian nangkap semua ini berapa ya 1 2 3 4 5 ada 5 kodok 5 ditambah 6 11 11 berarti 95 ya kotanya ada 95 95 gue belum ngecek yang sebelah gitu kayaknya gue bakal nangkap aja semuanya elah gue mau nangkap semuanya cuy keluar kalian semua gue tangkap aja semuanya biarin lah biar mereka gak bisa bertambah lagi kodok yang di miss continent sama di outer continent kan masing-masing 3 berarti 6 6 ditambah 89 berarti sisa 95 ya berarti gue butuh 4 kodok lagi oke kita cari lagi ke krimas satunya oke disini gue bakal skip aja oke kita udah nyampe nih ke krimas satunya mudahan kodoknya banyak banget siap banyak banget guys kalo misalnya disini kurang gue bisa ngambil 6 kodok di miss continent sama di outer continent kalau misalnya disini gue gak cukup ya ini disini gue bakal farming yang banyak ini sisa 4 kodok oke kalau gue ambil semua berarti sisa 2 lagi berarti keluar keluar moncet oke kita langsung aja keluar pindah ke miss continent sekarang oke disini gue bakal skip aja ke miss continent abis itu penutupan oke oke guys kita udah nyampe gue penutupan aja disini biar nanti di part selanjutnya kita ngelawan optional boss bernama kuale oke jadi dulu gue pengen ngelawan kuale loh guys cuma yaudahlah oke kita terima kasih teman-teman udah lihat video saya nanti kita lanjut di part berikutnya ya sampai jumpa bye bye bye